Hai sahabat Olah Bola, ketemu lagi dengan aku Rizky Melia di Ngabers, Ngabuburit bersama Olah Bola. Sekarang kita sudah memasuki minggu kedua bulan Ramadan nih, gimana nih kuasanya? Masih lancar atau udah bolong banyak nih? Nah sekarang tim Olah Bola lagi ada di Bandung, seperti biasa ya. Seperti episode sebelumnya, kita hari ini diundang oleh supporter lokal Persib Bandung untuk Ngabuburit dan buka puasa bersama. Nah kira-kira nanti ada makanan khas Bandung apa aja ya yang bakalan kita cobain? Yaudah yuk guys, ini udah hampir maghrib ya, udah mau buka puasa. Kita langsung aja ke lokasinya supaya kita nanti ada cincet sedikit juga dengan supporter Persib Bandung. Habis itu langsung deh kita buka puasa bersama. Yuk! Halo, akan-akan. Isi! Udah lama ya nunggunya ya? Iya Kak, malayang lah. Oh iya ada Kang siapa aja nih di sini? Aris. Kang Aris dan? Kang Opa. Kang Opa. Oke, apa kabar nih? Gimana puasa? Alhamdulillah baik. Puasanya lancar dong. Udah bolong berapa? Belum bolong. Oh belum, alhamdulillah ya. Belum bolong. Kalau kakak gimana nih? Udah ada yang bolong belum? Bolong insya Allah mungkin ke depan. Oh, loh kok sudah direncanakannya? Malum kekerja sih. Oh kekerja, waduh itu tidak bisa jadikan alasan ya besti ya. Harus kuat imannya nih kalau puasa. Gimana nih Kang Opang nih untuk Persib Bandung sejauh ini, musim ini? Kurang greget banget. Harusnya juara, tapi enggak juara. Kalau dari juara sih sebetulnya udah kepegang ya. Ya. Man, karena performanya naik turun, jadi ya gitu lah. Kurang memuas. Kurang, kurang greget pokoknya lah. Betul. Ada gak sih yang perlu diperbaiki dari, mungkin dari squad Persib sendiri atau mungkin dari segi taktik? Kalau untuk dari squad sih banyak yang harus dibenahi ya. Terutama pemain-pemain tua tuh udah seharusnya out. Ada berapa sih kalau di Persib yang sudah tua? Udah harusnya out itu sekitar lima pemain. Lima pemain? Kayak Supardi, Deddy Kusnanda, Tigo Nepo, Diz Kara, satu lagi Imade. Selayaknya diganti lah dengan generasi-generasi selanjutnya gitu. Penguasaan bola harus pas, passing harus pas. Dilihat liga kemarin itu masih kurang greget. Anak-anaknya gitu, cara kontrol bola, passing bola, terus penetrasi kurang banget. Tapi kalau boleh tahu nih akang-akang ini dari kapan sih Suka Persib? Dari SD lah saya udah kenal Persib. Kalau Kak Ari dari kapan nih Suka Persib? Sebetulnya kalau Persib tuh turun-temurun ya. Dari nenek moyang gitu ya, kakek nenek sampai sekarang turun ke saya. Mungkin karena salah satu faktornya kan adalah kedaerahan juga ya. Terlepas dari itu, apa sih yang disukain dari Persib sebenarnya? Atmosfer dari pendukungnya sendiri sih, betul. Bandung, Lautan Biru, bukan Lautan Api sekarang. Kalau Kang-Opang, apa sih yang disukain dari Persib gitu? Pertama, kekompakan. Ada Peking, ada Bomber, ada Boboto. Tapi dia satu, nyatu kalau udah di stadion. Buat ngedukung Persib Bandung kayak gitu. Sukanya nonton sepak bola Indonesia aja atau suka juga nonton sepak bola luar nih? Liga Inggris paling. Liga Inggris? Iya. Sepak bola ini apa tuh? Chelsea dong. Oh, kalau Kang Aries, kalau keluar? Sama sih Liga Inggris juga. Apa tuh? Saya lebih suka tim-tim kuda hitam seperti West Ham. Oh, West Ham. Udah mau buka nih, Kak? Oh iya, 15 menit lagi ya? 15 menit lagi nih, Kak. Saya mau ngenalin makanan dari khas Jawa Barat buat kakak. Oh, apa objek dong? Ada soto Bandung, ada ayam goreng, ada nasi tutuk goncong, ada cimplung sama es... Apa tadi, Tebut? Es apa? Es cendol. Es cendol? Iya. Wow, gue belum cobain semuanya tuh kecuali ayam goreng, marik, bosku. Kita cobain ya. Mas. Tiga, dua, satu. Oh, itu makanannya udah dateng tuh. Oh, iya. Pas banget. Mantap. Wow, ini nasi tutuk goncong. Nah, ini nih. Mana goncongnya? Ini yang udah dicampurin sama nasi nih. Oh gitu. Jadi, ini apa nih? Soto Bandung nih. Bedanya apa nih soto Bandung sama soto-soto lagi? Soto Bandung ini ada lobak putih sama daging. Ini yang paling, wih, mana-mana. Cimplung. Cimplung. Cimplung apa nih bahannya? Ini kentang yang direbus, ditumbuk, jadi halus, dibikin bulat-bulat kayak gini, digoreng. Jadinya cimplung. Bod, apa ini buat? Es bungsu bukan, Bod? Iya. Ini es bungsu-bungsu. Es bungsu, berarti es anak terakhir ya. Ini Kak yang paling, the best. Apa nih? Es cendol. Wah, jadi bingung mau makan yang mana dulu nih. Kayaknya, wah lezat semua ya. Semuanya khas Jawa Barat, guys. Udah azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Ini. Langsung Kak, shut up Kak. Oke, selamat terbuka. Mau yang mana dulu nih? Ini dulu kalian. Nah, kita mau cobain es cendol. Es cendolnya. Kita aduk dulu ya, biar gulanya nyampur. Segar guys, apalagi buat buka kuasa. Masih ada satu lagi? Ini satu lagi, es bungsu. Es bungsu, es anak terakhir. Oh, ini ada alpukatnya. Ya, hampir mirip kayak es uyen ya sebenarnya. Karena ini ada mutiara-mutiaranya ya. Ayas campur. Aduh, seder banget. Kita mau menikmati makanan ini dulu ya, guys. Terima kasih loh akang-akang. Yang sudah mengundang teman-teman olah-golah untuk buka puasa bersama. Menkenalkan makanan-makanan khas Jawa Barat ya. Banyak banget. Luar biasa banget guys. Rekomendasi deh kalian harus ke sini. Namanya apa tadi tempatnya? Ayam goreng tempo dulu. Ayam goreng tempo dulu. Nih, kalian kalau misalkan mau merasakan masakan-masakan tempo dulu ya. Reset turun-temurun dari tahun 40-an. Wajib banget ke sini guys. Luar biasa. Rekomendasi deh. Ayamnya capture-nya empuk ya. Terus juga bumbunya merasuk banget loh guys. Sampai dalam. Nasinya ini terasa lebih gurih. Sampelnya enak banget guys. Rius. Kita sekarang cobain sotabazennya ya. Boleh. Kita cobain semuanya. Jangan lupa di uak-uak dulu. Di uak-uak dulu. Di uak-uak dulu. Wah sudah nantisan ya. Uak-uak dulu ya. Kita coba jembrungnya guys. Kita uak-uak pakai sambal bisa enggak nih? Boleh. Bisa ya. Rekomen enggak itu. Kita coba ya. Dia seperti petak ya. Cuma bedanya. Ini setelah gue rasain. Ini rasanya lebih ke nyala sih. Karena mungkin ada teribunya ya. Ada aci. Kenapa namanya jembrung? Karena aci nyembrung. Iya. Aci nyembrung. Bisa nyembrung ke wajar ya. Enak loh guys. Serius. Boong. Next. Kita bakalan main-main lagi ke sini ya. Oke siap. Siap tunggu Kak. Ke Bandung. Sekarang kan ditraktir teman-teman. Nih nih. Fans dari Persib Bandung ya. Besok gantian teman-teman uak-uak yang bakal traktir. Kita cobain makanan-makanan khas Bandung lainnya. Siap. Siap Kak. Terima kasih ya. Siap Kak. Tara. Tara. Tidak. 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 Terima kasih telah menonton!